Oke kembali ke DB Channel, kali ini adalah Hyundai Santa Fe generasi pertama Ini unitnya ada di showroom Jaya Abadi di Warung Buncit ya Harganya 57 juta, kontaknya ada di description Headlampnya disini crystal multi reflektor Di bawah juga ada fog lamp crystal multi reflektor Dan ini ya, generasi Santa Fe ini desainnya bener-bener serba membulat Untuk mesin, dia ini yang varian 2400 cc yang 4 silinder DOHC 16 valve Dengan tenaga 162 hp, torsinya 222 Nm Ini ruang mesin, sudah dicat, begitu juga kap mesin tapi belum ada perdamnya Untuk pajak dia PKBnya 1,5, ini unit tahun 2001 Untuk pelaknya, bannya Briston Dweller HT Dengan profil bannya 215-70R15 Spion sewarna bodi, di atas dia ada roof rack Handle model tarik ya, sewarna bodi Sekarang kita lihat ke dalam Untuk interior Bahannya disini, kulit ya, motif fervor etik Door handle disini hitam Kisi AC juga unik nih, dia ada di door trim Ini juga desain-desain tombolnya futuristis ya Electric mirror, disini ada window lock Dan ini power door locknya Power window bahkan keterangannya lengkap ya Jadi kasih Hyundai ini, dia auto-dump Untuk armrest soft touch, di bawahnya ada speaker dan ada door pocket Transmisi manual ya Tiga pedal Untuk bahan dashboard disini juga soft touch Ini tadi ya, untuk alirin kisi AC ke sisi door trim Cuma saya ini akinya lagi shock ya Jadi kita nggak bisa ngintip auto-trip ya Ini utap sudah digital auto-trip nya Setirnya model tiga palang Untuk pengaturan setir Ini ya unlocknya ya Udah tilt ya Di kanan sini dia ada saklar headlamp Yang di kiri sini saklar wiper sudah intermittent Dan bisa diatur interval waktunya Sisi AC, ada rear defogger, hazard, head unit Disini pakai GVC, single dinning, dan aux Adalah chip penyimpanan tertutup di bawahnya AC lengkap ya Ada heater juga Water area semburan juga lengkap Sampai kaca depan untuk front defogger Kalau rear defoggernya tadi disini di atas Di bawahnya ada socket lighter Sebelahnya Asbak ya Dan ini ada Power outlet juga di bawahnya Laci penyimpanan terbuka Cup folder dan ini tempat koin Park brake mechanical Dan ini transmisi manual 5 speed Ini juga bentuknya unik ya Sebelum bulat Sini juga ada cup folder Laci penyimpanan terbuka Armrestnya soft touch Dua level ya Ini ada yang di atas Ada yang di bawah Ada lapis bonsus gudru juga di bawahnya Joknya kulit Seat bed disini dengan Register Hand grip disini yang model Pentur Agak ke depannya posisinya Sun visor si pen-pen depan Lengkap dengan vanity mirror Di tengah sini dia ada Tempat kacamata ya Nah ini jam digital nih Ini ada tombol-tombol pengaturannya Sepion tengah Sun visor si driver Juga lengkap dengan vanity mirror Ini bahan dashboardnya Soft touch Laci ada pengunci Standar ya Belum soft opening Agak keras juga ditutupnya Nah ini layout dari dot rimnya Sama kayak yang di sisi driver tadi Sisi AC nya Untuk kursi Pengaturan Manual ya Tapi lengkap dia Head registernya Sisi depan Sisi belakang Bisa diatur masing-masing Ada tuas untuk pembuka tanky Sekarang kita lihat ke belakang Di belakang sini Motifnya sama kayak depan ya Perforated kulit Amrace ini juga soft touch Di sini juga door handle hitam Dan di bawah ada cup folder Serta door pocket Duduk dari baris kedua Lega ini termasuknya Santa Fe Di belakang ini ada seat back pocket Yang model jaring Di tengah sini dia ada Asbak Ini cup folder ya Model Pencet Pencarik Sisi belakang kursi penumpang depan Juga ada seat back pocketnya Ini layout dari dashboardnya Untuk di atas sini Dia ada lampu baca ya Masing-masing Kiri kanan dan tengah Ini ada tiga Hand grip di belakang sini Yang model antur juga Ada hoof Seat back di sini Sekelihatan tonjulannya Head rest adjustable Kiri kanan Recliningnya juga bisa diatur nih Ini posisi yang tegak Yang lebih rebah Dan di tengah sini Ada akomodasi armrest Udah lengket nih Nah ini Pure armrest aja ya Untuk reclining tadi Dari sini Untuk mengatur posisi reclining Dan kalau pelipatan Supaya pelipatannya maksimal Mesti diangkat ya Ini ya Sandaran Dudukannya ini diangkat Baru dia bisa terlipat Nah ini Hampir flat floor Tonjulannya Gak terlalu tinggi Tunnelingnya Untuk rem belakang Trommel Ini desain dari Stop lampnya Yang belumnya Santafe Ini juga unik ya Ini handle buat buka bagasi belakang Serta Di atas kacanya bisa dibuka terpisah Nah disini Disini dipencet Nah itu Kacanya bisa dibuka terpisah Di kacanya juga lengkap Dengan rear Divulger Ini dia wipernya Posisi agak ke bawah Kalau buka penuh bagasinya Dari sini Tuasnya Nah ini Bukanya udah Ke atas ya Di bagasi Dia ada tempat penyimpanan Speaker Yang di kiri sini Dia ada power outlet Untuk ban serap Dari bawah Kalau dari sini Dia cuma ada tempat penyimpanan aja Tidak terlalu besar Di bawah ada reflektor Dan ini desain dari belakang ini Dari Hyundai Santafe Generasi pertama Ini ya Penempatan ban serap Di bawah sini Dan ini layout dashboardnya Dari sisi Penumpang depan Oke Sekian video saya mengenai Hyundai Santafe Tahun 2001 Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton